Oke guys, ya let's go, kita akan main anime adventure lagi Dan gue udah ngedapetin beberapa unit barunya Si Hinami Sama Gas Hinami dan Gas temen-temen ya Ini wah gila Sumpah gue udah ngebuka kayaknya lebih dari 400 kali Lebih-lebih pak, lebih-lebih Karena yang satu ini PT nih ya Si Hinami ini PT Si Gas ini kayaknya hampir di 200-an Terus tiba-tiba gue dapet lagi deh Jadi ya lumayan banyak lah gue udah farming temen-temen ya Dan Hinami ya Ini udah bisa gue evolve dikit lagi Eh udah kelar sih malah Malah udah kelar sih Kita bisa langsung evolve aja kalo kita mau temen-temen ya Oh iya By the way untuk CID itu gue gak dapet anji Sumpah gue gak ngerti dah Jadi buat kalian yang belum tau ya Untuk CID itu dapetnya Si CID Kageno itu dapetnya dari main Halloween Han ya Jadi kalo kalian main Halloween Han Kelarin sampe WF 50 Itu kalian punya chance untuk dapetin si CID Kageno Tapi ya Oke-oke-an kalo gak salah 5% deh chance-nya Jadi ya lumayan lah ya Oke let's go Kita langsung evolve Hinami Oke Hinami ya kalo kalian bisa liat Pakenya Flower Kagune Lalu ya pake Starfruit Starfruit kayak gini standar lah ya Ya kalian bisa liat tuh Ini kenapa sih gue sumpah Starfruit gue yang red itu tuh dikit banget Anjir gue nyariin mulu loh Sumpah loh Oke Kita langsung aja Hinami Yotsumen 50% attack Roots of Rod By the way dia awal-awal hybrid temen-temen ya Jadi ini awal-awal tuh dia hybrid tuh Kalian bisa liat dia awal-awal langsung hybrid bro Jadi gokil banget gak sih Let's go kita evolve apa ya Bang Gila Let's go kita liat Apakah ada yang S1 aja gitu Gak ada yang S Burik anjir Anjir A plus A A plus Yowes lah ya Gak apa-apa lah ya Oke Harusnya dia ada blessing ya sih Dia physical kan ya Oke Berarti karena dia physical Gue pakenya tim yang Ini deh By the way buat yang kalian nanya Bang itu blessing kamu bang Ini blessingnya si Livy Blastingnya Livy Gila keren banget Anjir look at this man What the hell is this Ada sayape Coba sayape gak gerak sih Cuman ya Yaudah lah ya Dia skin legendary doang Jadi bukan skin mythic temen-temen ya Oke sekarang kita akan liat Si Hinami ya Blessingnya Hinami kayak gimana oke Oh my god Anjir Wah ini kece sih Ini keren sih Ini keren sih Cuman gede banget ya Gede banget tapi oke lah Bagus lah Bagus Bagus Oke Ya gue akan pake ini Blastingnya ya Dia keren Ada kagunenya gini Anjir Buset Keren 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 Oke Kita langsung aja Cobain si Hinami temen-temen ya Let's go Oke Let's go Kita langsung coba aja Hinami Dan karena dia hybrid Ya Dia hybrid Jadi kalian bisa taro di atas Kalian bisa taro di bawah Gokil gak sih Kita taro di bawah dulu lah ya Kita taro di bawah dulu Kita arahin ke Last Waduh gila Dia gak multi attack pak Awal-awal pak Oke Misalnya liat ya Ya Gak Dia gak multi attack Cuma satu kali attack doang Tapi Lumayan sih Damagenya awal-awal 9000 loh Lumayan banget cuy Ini kalo kalian pake Di mode yang Halloween event Kalo gak salah Damagenya awal-awal Bisa Lebih dari 15000 deh Karena kalo kalian pake Unit yang baru Di Halloween Han itu Emang dia Damagenya naik Biasalah ya Emang dari kemarin Juga update-nya kayak gitu Gitu kan Kalo ada yang baru Pasti kalo Lagi main Atau portal segala macem Pasti damagenya naik Kalo unit-unit baru Oke Langsung aja 1700 2400 Uh Desolate Belum Let's go Yang update-nya Update yang ketiga Damagenya jadi 48000 Oke Ini SPA-nya 7,5 Gak kurang suka sih Gue sebenernya SPA-nya Cuman Oke lah Dia hybrid cuy Jadi gokil sih Awal-awal aja udah hybrid Langsung aja Range-nya jadi 24,9 Harganya 3300 Desolate belum Oh oke Berubah jadi circle EOI Dan Tetep aja gak multi hit Anjir Oke Kayang sekali Bung Tidak multi hit Hanya satu kali That's it Oke Ya Aduh sayang banget Yaudahlah ya Oke Kita langsung aja Update yang keempat Update yang kelima Update yang ke enam Roots of Wrath Damagenya udah 112.000 Dan SPA-nya turun 6,5 Gue suka banget Dan race-nya jadi 32 Oke lah Gue suka banget juga Harganya 7500 Let's go Roots of Wrath Kayak gimana nih Uh Tambah gede lagi Circle EOI-nya Oke Oh itu multi hit Kayak gitu Wait Is that multi hit We need multi hit men Da 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 Wah gue gak bisa liat Anjir multi hit apa enggak Kayaknya enggak deh Wait Lihat-lihat Let's go Ya enggak Enggak multi hit bro Oh my god Masih tidak multi hit Anjir Sayang sekali Berarti ini sampe akhir Gak multi hit temen-temen ya Ini karena udah Harusnya udah Update terakhir-akhir sih Gak ada lagi temen-temen ya Update yang ke tujuh Kalau ini bisa liat Damagenya jadi 144.000 12.000 Update yang ke-8 192.000 Oke Udah Udah kelar Ya 192.000 Damagenya Untuk hybrid ya Kalian bisa taruh di atas ini bro Kalian bisa taruh di atas tuh Bisa taruh di atas Bisa taruh di bawah Suka-suka kalian gitu kan Oke sih Damagenya oke lah temen-temen Ini belum di buff ya By the way Kalau di buff mungkin I don't know Bisa sampe 500.000 Kita coba aja Buff Griffin dulu kali ya Kita coba buff Griffin dulu Bam 133% Jadi berapa pak Damagenya pak Bam 394.000 Itu belum gue buff OC Kita kasih buff OC lagi Coba let's go Dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad kullan 400.000 Belum di buff on win pak ya 400.000 Belum di buff on win Which is oke sebenernya Karena dia bisa ditaruh 2 3 4 Ya kalian bisa taruh Empat hinami Gila gokil gak sih Oke Kalian bisa taruh empat hinami Empat kan ya Apa lima ya Empat setahu gue sih Iya empat Empat doang temen-temen ya Empat hinami Oke Kita langsung aja Kita buff Pake on win dulu Let's go bro Oke Kalian bisa liat ya mekanya 600 ribu Sebenernya oke sih 600 ribu kalian Karena kalian bisa taruh empat cuy Cuman Yang gue gak suka Dia gak multi hit Itu doang Itu doang sih Cuman ini udah Awal-awal udah hybrid Udah bagus banget sih Awal-awal udah hybrid Dia bagus banget ya Jadi karena dia physical Ya Mungkin bisa menyaingi Si ini lah Siapa namanya Fujitora Fujitora ya Kayaknya dia menyaingi Fujitora Masih bisa lah temen-temen ya Karena dia hybrid gitu Kalian bisa taruh di atas juga Dan damage nya juga oke 600 ribuan Ya Itu kalo kalian bisa taruh empat ya Apalagi kalo kalian bisa dapet divine Atau celestial Wah mungkin damage nya bisa sampe 700 ribu lebih 800 ribu maybe temen-temen Gila lumayan banget sih Lumayan banget Lumayan banget So ya Itu dia untuk Kinami Gua rekomend sih Kalo misalkan kalian punya Evolve aja sih Karena lumayan juga Not bad lah temen-temen ya Untuk sekelas hybrid Dengan damage 600 ribu Dan kalian bisa taruh empat Menurut gua not bad lah Walaupun dia gak multi hit sih Sayangnya itu doang Cuman ya Ya yaudahlah ya Efeknya juga keren kok Kalo kalian liat ya Blessing nya juga keren Liat nih Blessing nya juga cakep ya temen-temen Gerak-gerak gitu kan Anjir keren coba Oke Ya thank you temen-temen Itu aja untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua yang menonton Dari awal sebelah akhir Like jangan suka Dislike kalo kalian gak suka Saat saja yang mau Gak usah disambil Kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya Bye bye Ciao Sampai jumpa